PJ Gubernur diminta lebih selektif melantik pimpinan OPD supaya bisa mendukung kinerja pemerintahan Papua Barat Daya. Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara Otis Hoai menilai banyak pimpinan OPD PM Prof Papua Barat Daya yang hanya ditempatkan saja. Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara Otis Hoai menyoroti perlunya PJ Gubernur untuk lebih selektif dalam menunjuk pimpinan Organisasi Perangkat Daya di Papua Barat Daya. Menurut Hoai, banyak pimpinan OPD yang hanya ditempatkan tanpa pertimbangan memadai. Hoai juga menambahkan pemilihan pimpinan OPD yang tepat tidak hanya sebatas penempatan jabatan semata, melainkan harus mempertimbangkan kompetensi integritas dan dedikasi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, Hoai menilai pemilihan pimpinan OPD yang cermat juga akan memberikan dorongan positif terhadap semangat kerja para pegawai di lingkungan OPD dengan adanya kepemimpinan yang berkualitas diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang sehat dan penuh semangat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena itu, pesan Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara ini dapat dianggap sebagai suara kritis yang mengingatkan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan sangatlah krusial. P.J. Gubernur yang kedua ini mohon agar Bapak P.J. melatih lebih selektif kepala-kepala OPD yang punya kemampuan, yang berkualitas. Jangan seperti kinerja Bapak di awal masa jabatan Bapak itu. Itu semua kepala-kepala dinas itu tidak menunjang kinerja Bapak P.J. Vakum, semuanya vakum. Sehingga tanggapan masyarakat awam, masyarakat kalangan menengah, kalangan atas, semua kalangan itu bahwa itu kinerjanya Bapak P.J. yang tidak objektif, tidak baik. Ternyata kinerja Bapak P.J. itu, program kerja Bapak P.J. itu dan kebijakan itu, beliau sudah sangat-sangat baik dan sangat bagus. Ternyata yang beliau berikan kepercayaan kepada kepala-kepala OPD itu, mereka sendiri tidak paham dan tidak mengerti, tidak bisa kerja. Sehingga membuat kinerja mereka tidak objektif. Jadi, Pak P.J. mohon kita, saya sebagai ketua Barisan Pemuda Pemuda Al-Santara, sangat bermohon kepada Bapak P.J. untuk nanti melangkik besok, untuk masa periode jabatan Bapak yang kedua ini, Bapak tolong seletif melihat kepala-kepala OPD yang punya kemampuan. P.J. Gubernur perlu merespon dengan serius tuntutan untuk meningkatkan kualitas pimpinan OPD agar Papua Barataya dapat mencapai potensi pembangunan yang optimal. Semi Finjalang, CWM Channel P.J. Gubernur yang...